ini adalah video dimana kita lagi pak barang mau bawa ke pelabuhan karena ibu Ella dengan ibu Rufina sudah dapat tiket untuk berangkat kita peblanga lah inilah dan ini kita punya barang Bama plus barang sekolah oke sekarang kita punya pick up sudah menuju ke pelabuhan dimana kita angkat barang menggunakan pick up ini kita bayarnya 200 ribu karena ambil 2 tempat biasa harganya 300 ribu tapi karena kita kenal jadi korting 200 ribu kita lagi mau jalan ke pelabuhan angkat kita pebarang sebenarnya itu nanti jalan jam 3 tapi kita duluan saja jam 12 supaya sebentar itu jangan buru-buru buku Rufina lagi tiap-tiap di rumah jadi saya menjual dan tidak terasa kalau sampai di pelabuhan Merauke ini saya kasih tunjukkan pelabuhan Merauke tampaknya seperti begini dan kapal yang ada depan kita itu yang nanti ibu Ella dan ibu Rufina akan naik yaitu Sabuk Nusantara 47 dan disini kita mau bongkar muat kita punya barang-barang dan kamu lihat kita barang-barang itu paling banyak sekali dan ini kita barang semua banyak begini persiapan sampai Desember dan yang akan kita barang dari pick up ke dalam kapal itu kita menggunakan jasa TKBM dan ini dia pengumuman KM Sabuk Nusantara dimana akan berangkat pada jam 4 sore dan dengan tujuan dan terakhir kipang murt lagi mau ikisi komak ya tidak tempat naik jadi dari trek ke sini karena dia air turun jauh sekali buku Rukunek sudah ke luar tuh nanti ada trek yang masuk lagi tuh ini tampak dalamnya dan disini dia besar sekali dia punya tempat-tempat tidur besar ini kita sudah lantai satu lantai satu oh ada lemari juga biar kita taruh bareng oh tidak ini lemari ini apa kalau tenggelam itu itu pelampung lemari pelampung dulunya ada AC tapi ada tangga disini saya naik tol ya apa yang ada di sini oh lu toilet tapi rusak dijadikan gudang jadi barang-barang semua dalam sini oke kita barang-barang semua sudah sefik dalam gudang jadi kita aman sekarang waktunya kita mau belanja di pasar ini barang-barang kita belanja untuk nanti makannya anak murid karena ada beberapa yang mendonasikan kebaikannya untuk kita belanja untuk makannya anak murid jadi rencananya kita mau buat sup-supan dan memang kita memutuskan kalau kita harus dapat tiket baru kita beli barang-barang untuk masak ini oke guys kita beli ini 15.001 30 doge 5.000 bu guru sampai panjat oke semua sudah fix sekarang kita mau beli tahu karena tahu nanti kita masak buat para lansia oke teman-teman jadi saya sudah saya dan bu guru Ella sudah antar kita bubarang-barang yang lain yang banyak dan sekarang nanti kapal di keluar jam 4 sore jadi saya sudah siap untuk nanti antar bu guru Ella saya tidak ikut naik kapal karena nanti saya pakai pesawat karena saya takut ini ombak jadi saya takut bawa Rafa maka dari itu saya naik pesawat nanti dengan Rafa jadi bu guru Ella dan bu guru Vinda duluan bawa barang-barang ini tinggal barang-barang ke sedikit nih yang saja yang kita mau bawa saya putas pakaian dalam topes-topes kita beli tahu untuk nanti makan lansia bantal sama ini saja gen untuk nanti kita ambil air ya jadi teman-teman sekarang kita mau pergi ke kapal dulu tapi sebelumnya kita sudah barang-barang tadi saya bilang kita sudah bawa itu kita bayar jadi kita itu pakai bayar pickup itu sendiri terus kita bawa barang ke dalam kapal itu bayar kapalnya sendiri terus kita bayar orang yang angkat TKBM itu bayar sendiri juga dan kita sudah di kapal suasana mau keberangkatan ini oke sekarang waktunya pemeriksaan tiket dan ibu Ella dengan bu guru Rufina sudah mulai masuk ke dalam karena mereka sudah selesai proses pelewatan pengecekan tiket begitu baru jalan-jalan lari kapal super gerak lompat-lompat aduh sudah tidak bisa jauh-jauh kapal sujauh sampai jumpa yang terlambat bye bye kimam i love you daddy i love you waaah 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 Teri dah!